Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak sekalian di rumah Semoga dalam kondisi keadaan sehat walafiat Dan semoga dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Kita kembali dalam pembelajaran KPMGO Yaitu tema 6 sub tema 1 Dengan judul sumber energi anak-anak sekalian Alhamdulillah semoga anak-anak sekalian di rumah Mudah-mudahan diberi kesehatan walafiat semua keluarga disitu Sebelum kita mempelajari tema 6 sub tema 1 ini Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita bersalasul kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW Mudah-mudahan pembelajaran dari awal hingga akhir Selalu mendapat ritu Allah Selalu mendapat syafaat Rasulullah SAW Dan semoga kita semua diberi pemahaman Dan dijadikan ilmu yang kita dapat Ilmu yang bermanfaat Dan mudah-mudahan keharapan kita semua Semoga kita dijadikan anak yang soleh-soleh Ilah hadatin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad SAW Wa ala alihi wa sahbihi wa duriyati wa ahli albaytihi Al-Fatiha A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Malik yawmittin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas shiratal mustaqim Sirata al-ladhina an'amta alayhim Ghoiril maghdub alayhim Walabtullin Amin Radidu billahi rabbah Wabil islami dina Wabil muhammali warusul Rabbi sidni ilma Warzubani fahma Waja'alni min ibadika shorin Nah anak-anak sekalian di rumah Marilah kita fokus pada pembelajaran pada pagi hari ini Yaitu tema 6 subtema 1 Sumber energi Anak-anak sekalian Lingkup pembahasan tema 1 Tema 6 subtema 1 Ada kewarganegaraan Bahasa Indonesia Matematika Dan SPDB Nah Marilah kita bahas yang pertama yaitu kewarganegaraan Yaitu hak dan kewajiban memanfaatkan energi Sekalian Nah sebelum kita mempelajari memanfaatkan hak dan kewajiban dalam energi Mari kita pahami tentang pengertian hak dan kewajiban Hak dan kewajiban Kalau kita bicara hak Segala sesuatu yang berhak dimiliki oleh setiap individu Sejak dia lahir di dunia ini Kita sudah memilih hak Karena yang dibahas disini adalah tentang energi Maka kita bicara tentang hak yang berhubungan dengan energi Sementara Arti daripada kewajiban adalah merupakan segala sesuatu yang harus dilaksanakan Agar semua individu mendapatkan haknya secara layak Layak artinya itu adalah adil Merata Nanu sekalian Oke selanjutnya nanu sekalian Nah Hak disini Yaitu dalam memanfaatkan energi Semua makhluk hidup yang ada di dunia ini Adalah berhak untuk memanfaatkan energi yang ada di Alam ini Energi yang ada di alam ini Ada energi matahari Ada energi air Ada energi angin Nah sebelum kita membahas itu kita bicara hak dulu Hak dalam memanfaatkan energi disini adalah Satu Menggunakan lampu pada malam hari Ya Jadi kalau sudah malam hari Kita berhak untuk menggunakannya Yang selanjutnya Menggunakan lampu saat belajar Nah kita belajar membutuhkan lampu kita gunakan hak kita Menyalakan kipas angin saat kepanasan Agar badan kita tetap Sehat Atau adan badan kita itu dingin Menyalakan TV untuk hiburan Atau menyalakan radio Untuk hiburan boleh Sedangkan kewajiban kita adalah Mematikan air jika tidak terpakai Kita jangan menghambur-hamburkan air Kita kemar mandi Kita memakai air secukupnya Bukan berarti Kita tidak mengisi Yang kedua Selanjutnya Tidak membuang makanan yang masih Layak dimakan Karena makanan itu juga Sumber energi kita Karena kita yang dibicarkan Sumber energi yang dibahas ini adalah Matahari Yang selanjutnya Mematikan lampu pada siang hari Nah karena dalam siang hari itu ada sinar matahari Yang masuk ke rumah Jendela juga dibuka Sehingga kondisi rumah di dalam itu Menjadi terang Maka kita tidak membutuhkan lampu Yang selanjutnya Mematikan air jika tidak dipakai Misalkan kalian itu Mandi Ya Dihidupkan dulu airnya Setelah penuh Jedingnya baru dimatikan Setelah mandi Jedingnya dimatikan Contoh anak-anak sekalian Juga nanti ketika kita akan masuk di sekolah Sudah Tidak ada pandemi ini Ketika kalian itu masuk kamar mandi Ya Cuci tangan Ataupun Buang hajat di kamar mandi Hidupkan keran Tapi setelah selesai baru dimati Dimatikan Yang selanjutnya Tidak menggunakan air Jika tidak diperlukan Jika tidak diperlukan Jangan buat main-main kan air itu Buat siram-siraman Kalau untuk buat ngiram Bunga pak Boleh Ya Karena untuk nyuci pak Boleh Jika tidak kita menggunakan Kepada Hal yang Sebenarnya Maka air itu tidak boleh Di 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 Dihambur-hamburkan Karena kita harus Hemat energi air Hemat energi listrik Selanjutnya Mematikan TV Jika tidak dilihat Atau mematikan lampu Jangan sekali-kali Ketika kita mau melihat TV Ada kipas dihidupin Ada lampu dihidupin Tipe dihidupin TV dihidupin Laptop Istilahnya laptop Laptop ketika masih Dicas dihidupin Itu pemborosan Namanya Nah Sekarang kita bicara Bahasa Indonesia Ya Di dalam bahasa Indonesia Kita juga akan membahas Macam sumber energi Nah disini Anan-an-an sekalian Ada energi matahari Matahari Menghasilkan energi panas Dan cahaya Cahaya matahari Dapat menghasilkan Energi listrik Atau yang kita kenal dengan PLTS Pembangkit listrik Tenaga surya Nah list Matahari Ini termasuk Energi terbesar Di dunia Ya Tidak ada yang mengalahkan Matahari Karena Matahari Juga disebut Sumber kehidupan Karena manusia Juga butuh matahari Hewan butuh matahari Manusia butuh matahari Tumbuhan Membutuhkan matahari Matahari Juga sebagai fotosintesis Pada tumbuhan Matahari Juga sumber Listrik Bagi manusia Manusia Nah Selanjutnya adalah Energi angin Atau bayu Yang kita kenal Bahwa Energi angin ini Akan menghasilkan Energi kinetik Yang menggerakkan Kalau kita pakai Kincir angin Berarti akan menggerakkan Kincir angin Ke generator Yang menghasilkan Listrik Atau bisa kita kenal Dengan Pembangkit listrik Tenaga bayu Atau PLT PLTB Nanus kalian Selanjutnya Nanus kalian Adalah Energi bumi Energi panas bumi Maka ketika Di dalam bumi itu Kita ada Panas Kita bisa dimanfaatkan Untuk Energi Listrik Yang disebut Panas bumi Kalau di Indonesia Masih Belum ada Tapi kalau di luar Negeri Itu sudah ada Pembangkit energi Listrik Tenaga Panas bumi Selanjutnya adalah Energi air Energi air disini Menghasilkan Energi Kenetik Yang Menggerakkan Kincir Turbin Seperti Turbin Ketika orang-orang Di desa Tidak ada listrik Maka orang desa Berusaha Untuk membuat Turbin Dimana Turbin itu Adalah Dari Aliran Sungai Dialirkan Kepada Turbin Sehingga Turbin itu Akan berputar Aliran Sungai Itu Yang Aliran Sungai Itu Yang Apa Istilahnya Dialirkan Ke turbin Semakin Besar Aliran Sungai Itu Yang Dialirkan Ke turbin Maka Semakin Besar Putaran Turbin Itu Sehingga Akan Menghasilkan Tandaga Listrik Ya Ini Juga Termasuk Energi Genetik Kalau Matahari Tidak Termasuk Energi Genetik Karena Tidak Bergerak Tidak Berputar Sehingga Energi Genetik Ini Yang Disalukan Ke Generator Akan Menghasilkan Tenaga Listrik Yang Kita Dengar Yang Kita Fahmi Adalah Pembangkit Listrik Tenaga Air Selanjutnya Lalu Sekalian Di rumah Kegunaan Energi Mungkin Ini Nanti Kegunaan Energi Ini Nanti Diterangkan Di Tema 6 Subtema 2 Tapi Saya Terangkan Aja Dulu Matahari Energi Terbesar Di Dunia Matahari Menghasilkan Energi Panas Dan Cahaya Cahaya Matahari Dapat Menghasilkan Energi Listrik Yang Disebut Dengan Tenaga Surya Matahari Juga Dibutuhkan Tubuh Tumbuhan Untuk Fotosintesis Itu Matahari Untuk Air Juga Mengandung Energi Listrik Anak Sekalian Dari Mana Energi Listrik Kalau Air Maka Sebagai Sumber Pengairan Dalam Pertanian Air Itu Sebagai Kegunaannya Adalah Sumber Kehidupan Untuk Mencuci Untuk Masak Untuk Mandi Untuk Pertanian Sebagai Memenuhi Kebutuhan Rumah Tangga Yang Pak Cahaya Sebutkan Tadi Yang Selanjutnya Adalah Sebagai Bahan Baku Apa Bahan Baku Itu Sebagai Untuk Perusahaan Karena Pabrik Pabrik Itu Membutuhkan Air Energi Angin Pembangkit Listrik Penggerak Kapal Layar Olah Raga Seperti Apa ya Yang Terlayang Seperti Yang Ada Di Batu Itu Adalah Menggunakan Energi Angin Anak Sekalian Nah Selanjutnya Anak Sekalian Karena Sudah Bahasa Sekalian Sekarang Kita Melanjut Kepada Yang Namanya Matematika Menghitung Namanya Kegiatan Kita Belajar Tadi Adalah Satu Minggu Sama Dengan Tujuh Hari Sekarang Satu Bulan Ada Empat Minggu Empat Minggu Ada Tiga Puluh Hari Nah Satu Tahun Ada Dua Belas Bulan Itu Kalau Bicara Bulan Dalam Dua Belas Bulan Itu Kita Bicara Masuk Ke Minggu Adalah Empat Puluh Delapan Minggu Empat Puluh Delapan Minggu Ada Tiga Ratus Enam Puluh Hari Ya Jadi Dalam Satu Tahun Itu Ada Tiga Ratus Enam Puluh Hari Nah Kita Lanjut Kepada Satuan Jam Dimana Dalam Jam Itu Ada Menit Ada Detik Satu Jam Ada 60 Menit Satu Menit Ada 60 Detik Kemudian Dalam Jam Itu Ada Jarum Pendek Ada Jarum Panjang Jarum Panjang Menunjukkan Kepada Angka Atau Pukul Berapa Jarum Yang Panjang Itu Menunjukkan Kepada Menit Kita Lihat Disini Kalian Disini Jam Jarum Pendek Menuju Ke Angka 10 Jarum Panjang Menuju Ke Angka 2 Persis Nah Maka Jam Menunjukkan Pukul 10 10 10 Tau Jam 10 Lewat 10 Menit Contoh Lagi Nano Sekalian Di Rumah Perhatikan Jam Pendek Menunjukkan Ke Angka 2 Sedangkan Jam Panjang Menunjukkan Ke Angka 10 Maka Jam Ini Menunjukkan Pukul 14 50 Atau Jam 2 50 Dalam Contoh Lain Ini Jam Pendek Menuju Ke Angka 4 Jam Panjang Menuju Ke Angka 10 Maka Ini Menunjukkan Jam 4 50 Atau Jam 16 50 Contoh Yang Terakhir Adalah Jam Pendek Menuju Ke Angka 7 Jam Jarum Panjang Menuju Ke Angka 12 Tepat Maka Jam Ini Akan Menunjukkan Pukul 7 00 Kita Lanjut Contoh Menghitung Lama Kegiatan Contohnya Disini Adalah Ada Anak Makan Namanya Siapa Ini Adalah Namanya Aldi Sarapan Pagi Aldi Kemudian Disini Aldo Memakai Baju Maka Yang Lebih Lama Yang Dilakukan Disini Adalah Aldo Ini Kegiatan Lama Antara Makan Dan Memakai Baju Masih Lama Memakai Baju Kita Lanjut Ke Musik Ritmish Ananus Kalian Musik Ritmish Adalah Alat Musik Yang Digunakan Untuk Mengatur Tempo Lagu Atau Hanya Dimainkan Sebagai Pengirim Irama Umumnya Alat Musik Ritmish Ini Dimainkan Dengan Cara Dipukul Meski Begitu Ada Beberapa Alat Musik Ritmish Yang Dimainkan Dengan Cara Digesek Atau Digoyangkan Seperti Biola Seperti Marakas Itu Digoyangkan Biola Itu Digesek Ya Digesek Apakah Biola Terpasuk Musik Ritmish Itu Tidak 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 Begitu Populer Ya Tidak Begitu Populer Yang Populer Disini Seperti Apa Anak Sekalian Ini Adalah Ketipum Kemudian Ada Tamborin Kemudian Disitu Ada Rebana Kemudian Ada Drum Ya Banyak Sekali Selanjutnya Adalah Lagu Matahari Ya Sekalian Ya Lagu Matahari Ini Disitu Anda Pelajari Ya Sekalian Lagu Matahari Ini Diciptakan Oleh Nur Hasana Ya Sekalian Nah Dari Pembelajaran Dari awal hingga akhir Kalau Bapak simpulkan Yang pertama Adalah Kita belajar Tentang Sumber Energi Sumber Energi Itu Ada Sumber Matahari Ada Air Ada Angin Ada Panas Bumi Kemudian Kita Belajari Memanfaatkan Sumber Energi Tadi Yaitu Hak Dan Kewajiban Kita Menggunakan Sumber Energi Hak Kita Adalah Memanfaatkan Sumber Energi Itu Dengan Cara Kalau Listrik Ketika Kita Belajar Ya Kita Hidupin Kalau Siang Hari Kita Mematikan Listrik Untuk Bahasa Indonesia Kita Bicara Tentang Sumber Energi Sudah Disebutkan Tadi Untuk Matematika Sekalian Kalau Kita Bicara Tentang Jam Ya Pukul Kemudian Kita Bicara Tentang Musik Ritmis Dan Selanjutnya Adalah Lagu Matahari Matahari Tentang Sekalian Demikianlah Pembelajaran KBM Go Yaitu Tentang Tema 6 September 1 Tentang Sumber Energi Kalian Tetap Belajar Di Rumah Semangat Di Rumah Tetap Mencapai Protokol Kesehatan Jangan Jangan Lupa Memakai Masker Mencuci Tangan Dengan Sabun Menjaga Jarak Ya Agar Penyebaran Kofi Tidak Berlarut Dan Kita Tetap Memohon Dan berdoa Kepada Allah Mudah-mudahan Wabah ini Cepat Diangkat Allah Subhanahu Dan Mudah-mudahan Kita Bersama Sama Berdoa Kita Akan Sekolah Bersama Di Sekolah Yang Kita Cintai Nah Marilah Kita Tutup Dengan Pembacaan Bismillahirrahmanirrahim Wal-Asri Innal Insana La Fih Husrin Illah Illalladina Amanu Wa Amilu Salihati Watawasaw Bilhaq Watawasaw Bisabar Nah Lalu sekalian Dari awal hingga akhir Jika ada salah Bapak Mohon maaf Tetap belajar Wallah Muafiq Wa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh